Selamat datang di demo tutorial aplikasi TokoBeats. TokoBeats adalah aplikasi point of sales yang berbasis teknologi blockchain. Untuk mulai bertransaksi menggunakan TokoBeats, pertama, Anda harus mengunduh aplikasi TokoBeats dari Playstore. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi dan klik daftar sekarang. Masukkan email, nomor telepon, dan klik pernyataan persetujuan bahwa Anda telah membaca syarat penggunaan dan kebijakan privasi TokoBeats. Lalu, klik lanjut. Kode OTP akan dikirimkan ke nomor telepon yang Anda masukkan ketika mendaftar. Salin kode OTP dan buat kata sandi. Kata sandi harus mengandung minimal nan karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Isi informasi pribadi, informasi usaha, kesatuan usaha, dan jenis usaha. Masukkan juga informasi bank dan foto kartu identitas Anda. Jika Anda sudah memiliki akun di TokoBeats, tetapi lupa kata sandi untuk masuk, Anda dapat mengatur ulang kata sandi kapanpun. Pertama, klik lupa kata sandi. Anda akan menerima link di email yang Anda daftarkan. Lalu, buat kata sandi baru. Anda dapat menyusun daftar barang-barang yang Anda jual dan mengisi informasi mengenai barang tersebut. Untuk menambahkan barang, klik barang pada menu samping, daftar barang, klik logo tambah pada kanan bawah, dan buat barang. Ketik nama barang dan pilih kategori yang tersedia. Pada menu drop down kolom kategori, pilih kategori yang sesuai dengan barang Anda. Jika belum ada kategori yang sesuai, klik buat kategori, isi nama kategori, tentukan warna kategori, dan klik simpan. Kembali ke buat barang, pilih apakah Anda ingin menjual barang berdasarkan satuan atau berat. Satuan adalah per unit barang sebagai satu kesatuan. Berat adalah per kilogram, gram, ons, dan unit lainnya. Ketik harga dan biaya barang. Harga adalah harga penjualan, dan biaya adalah modal. Fitur ini berguna agar Anda dapat memperkirakan keuntungan yang Anda dapatkan. Jika produk Anda mempunyai SKU dan barcode, Anda dapat mengaktifkan fitur ini agar dapat mengidentifikasi produk dengan mudah. Aktifkan lacak stok agar Anda mudah untuk mengatur stok barang dan mengisi kembali jika hampir habis. Isi stok tersedia dan batas stok rendah pada kolom yang tersedia. Isi varian barang jika barang Anda memiliki banyak variasi. Contoh variasi antara lain adalah warna, ukuran, dan lain-lain. Klik tambah variasi. Ketik nama opsi dan nilai. Contoh. Nama opsi adalah warna, dan nilainya adalah biru, merah, dan hijau. Jika ada varian lain, klik tambah varian untuk mengisi semua varian yang dimiliki barang tersebut. Tambahkan foto yang berkaitan dengan barang agar memudahkan Anda ketika membuat tiket. Anda dapat mengubah atau menghapus barang yang Anda jual. Untuk mengubah barang, klik barang pada menu samping, pilih daftar barang, klik barang yang ingin Anda ubah, dan setelah selesai, klik simpan. Untuk menghapus barang secara permanen, telusuri pada bagian bawah halaman edit barang, dan klik hapus. Selain dari daftar barang, ada cara lain untuk menentukan kategori pada barang. Pertama, klik barang pada menu samping. Klik kategori, pilih kategori, masukkan barang, dan simpan. Jika Anda ingin menghapus kategori secara permanen, klik hapus yang terletak di bagian bawah edit kategori, lalu simpan. Diskon dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Klik barang pada menu samping, klik diskon, dan buat diskon. Ketik nama diskon dan pilih diskon berupa nominal rupiah atau persentase dengan memilih persen atau jumlah. Jika Anda memilih persen, nilai transaksi akan dikurangi persentase diskon yang Anda buat. Jika Anda memilih jumlah, nilai transaksi akan dikurangi nominal diskon rupiah yang Anda buat. Anda dapat mengatur diskon untuk periode tertentu. Saat Anda sudah tidak ingin memberlakukan diskon tersebut, Anda dapat mengubah atau menghapusnya. Jika ingin menghapus diskon, klik hapus yang terletak pada bagian bawah dan simpan. Untuk mengecek stok barang, klik barang pada menu samping, pilih barang yang ingin dicek stoknya. Pada kolom inventaris, Anda dapat melihat stok barang saat ini. Jumlah stok akan berkurang otomatis setiap kali ada transaksi baru. Untuk membuat tiket, klik penjualan pada menu samping, klik barang untuk ditambahkan pada tiket. Setelah Anda klik barang yang diinginkan, harganya akan ditampilkan pada kolom bayar yang terletak di sebelah kanan. Anda dapat menambahkan barang apapun, sebanyak yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan satu item beberapa kali. Total harga akan ditampilkan. Jika sudah, klik simpan. Jika pelanggan ingin menyelesaikan pembayaran, klik buka tiket, klik tiket yang ingin dicetak resinya. Anda sebaiknya memeriksa kembali detail tiket sebelum klik bayar dengan klik logo tiket yang terdapat pada bagian atas. Pilih dine-in, delivery, atau take-out. Klik item satu-satu untuk mengisi jumlah barang dan memilih diskon jika ada. Lalu, klik bayar. Untuk menggabungkan lebih dari satu tiket menjadi satu, pilih tiket yang akan Anda cetak sehingga pesanan tiket lainnya digabungkan ke tiket tersebut. Selain menggabungkan tiket, memisahkan tiket juga dapat dilakukan dengan fitur toko bits. Klik tiket yang ingin dipisahkan, klik pisah tiket yang terletak pada kanan atas. Pilih barang yang ingin dipisahkan, geser ke kiri, pindah ke sini, dan simpan. Untuk mengaktifkan diskon untuk barang tertentu, klik diskon yang ingin Anda gunakan, buka tiket, lalu pilih tiket yang Anda ingin tambahkan diskon, dan bayar. Jika barang Anda memiliki varian, Anda dapat mengatur harga yang berbeda untuk tiap varian. Klik penjualan pada menu samping, klik barang yang diinginkan. Jika barang memiliki varian, Anda akan diarahkan untuk memilih satu varian. Isi kuantitas dan aktifkan diskon jika ada, lalu klik simpan. Untuk menjual barang dalam berat, klik penjualan pada menu samping, klik barang, dan isi kuantitas. Anda dapat menjual barang persatuan ukurnya, misalnya kilogram, gram, ons, dan harus mengisi beratnya ketika Anda membuat tiket. Anda bisa mengisi beratnya sampai dua angka di belakang koma. Namun jika Anda mengosongkan harga, Anda dapat mengisinya nanti ketika membuat tiket. Resi adalah bukti transaksi. Untuk melihat daftar resi yang ada dalam satu shift, klik resi pada menu samping, dan klik resi yang ingin dilihat detailnya. Resi dapat diurutkan dari harga terendah ke harga tertinggi, juga dapat disaring berdasarkan jenis dana, baik pengembalian atau bukan, dan berdasarkan nominal. Di dalam resi terdapat informasi order ID, pesanan, kasir, nomor POS, dan barang yang dipesan. Setelah resi dibuat, mungkin ada situasi di mana Anda atau karyawan Anda harus membatalkannya dan mengembalikan dana pelanggan. Pilih resi yang ingin dikembalikan dananya, klik pengembalian, pilih barang yang ingin dibatalkan, lalu ubah kuantitas, simpan, dan refund. Untuk mengirim resi, klik resi pada menu samping, pilih tanggal mulai dan tanggal akhir. Klik resi yang ingin Anda kirimkan ke pelanggan dan klik kirim resi. Masukkan email tujuan dan kirim. Fitur shift memungkinkan Anda untuk melacak transaksi yang terjadi dalam satu shift atau satu jam kerja sehingga Anda dapat mencocokkan penjualan Anda pada akhir shift. Klik shift pada menu samping, klik buka shift, lalu masukkan jumlah kas awal. Jumlah kas awal adalah jumlah uang awal yang Anda sediakan untuk kegiatan transaksi selama shift berjalan. Salah satunya adalah untuk uang kembalian. Pembayaran tunai adalah uang yang didapatkan dari penjualan selama satu shift tersebut. Pengembalian tunai adalah uang yang dikembalikan, atau refund, dari pembayaran tunai. Kas masuk adalah uang yang ditambahkan, bukan dari penjualan Anda. Uang tersebut bisa berasal dari uang yang Anda tambahkan ke laci selama shift berlangsung. Kas keluar adalah uang yang dikeluarkan, bukan karena pengembalian dana. Uang tersebut bisa berupa uang yang digunakan untuk membeli inventory. Jika Anda dan pegawai Anda sudah selesai beroperasi dan siap menutup shift, klik tutup shift dan ulas kembali ringkasan penjualan Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati.